Big Brother versi novel part 81 terkadang, seribu kebohongan tak sebaik kalimat tulus. Meski seribu keikhlasan belum tentu bisa mengalahkan sebuah tipu muslihat, Li Changshu dengan hati-hati mempertimbangkan dan merencanakan masalah pencerahan Fugui yang mulia. Dia menyadari bahwa tidak peduli alasan apa yang dia gunakan untuk membuat Jiunggu mempresentasikan lukisan itu, lebih baik memberitahu Jiunggu tentang itu dan menyeret Jiunggu ke bawah. Oleh karena itu, Derek Kertas pembawa pesan terbang ke puncak pemecah surga. Jiunggu dengan cepat mengendarai awan menuju puncak pemecah surga, Li Changshu menunggu di depan ruang pil. Melihat wajah berseri-seri Jiunggu, Li Changshu merasa jauh lebih baik. Dia menyenandungkan lagu populer dari kehidupan sebelumnya di dalam hatinya, Ah ha, beri aku secangkir air pelupa cinta. Lupakan nama ku Wang Fugui gelombang hei, hei gelombang ehem, serius dan tenang. Mungkin karena Li Changshu sudah lama tidak membuat pengaturan, kewaspadaan Jiunggu jauh lebih rendah. Dia mengendarai awan dan mendarat di depan Li Changshu. Jiunggu tersenyum dan berkata, Changshu, bagaimana kultifasimu akhir-akhir ini? Apakah Anda sudah berada di tahap ketujuh dao rekuital? Tidak buruk, tidak buruk. Bibit abadi di depan Anda sudah mulai bersiap untuk kesengsaraan surgawi. Anda harus memperhatikan sejak dini. Li Changshu tersenyum dan berkata, Memang, transendensi kesengsaraan adalah masalah besar. Dengan dua pil emas sembilan revolusi sebagai fondasi, Li Changshu telah menyimpulkan bahwa dia akan mampu melampaui kesengsaraan dewa emas dalam waktu sekitar 2 hingga 300 tahun. Changshu, kenapa kamu mencariku? Paman Tuan, mari kita bicara di dalam. Li Changshu memberi isyarat mengundang, Jiunggu tidak curiga dan melompat ke ruang pil dengan tangan di belakang. Li Changshu mengaktifkan formasi susunan di sekitar ruang pil dan menarik dua bantal meditasi. Setelah mengundang Jiunggu untuk duduk, dia merenung sejenak, dia menyembunyikan masalah air cinta dan memberitahu Jiunggu tentang kecanggungan antara yang mulia Wang Qing dan Grandmasternya kemarin. Apakah ini benar? Jiunggu bertanya dengan mata melebar. Ya, Li Changshu mengangguk. Keduanya tinggal di bawah pohon selama satu sore. Grandmaster saya dengan jelas menyatakan bahwa dia ingin mengambil langkah maju. Yang mulia Wang Qing juga setuju. Lalu, tidak ada yang lain. His, Jiunggu menghirup udara dingin, matanya dipenuhi keterkejutan. Tidak heran guru datang kepada saya tadi malam dan mengajukan pertanyaan yang tidak dapat saya pahami bahkan setelah berpikir lama. Sekarang saya akhirnya mengerti. Oh, mata Li Changshu berbinar. Apa yang ditanyakan Marsial Grandungjele? Tuan bertanya, He he. Jiunggu mengangkat bahu dan tersenyum, ekspresinya sedikit murahan. Apa yang harus saya lakukan ketika saya bergaul dengan Sisi? Li Changshu tertawa dan berkata, Bagaimana jawabanmu, Sibo? Kalau begitu aku pasti tidak bisa. He he, aku tidak bisa mengatakan kata-kata memalukan seperti itu. Jiunggu menghela nafas. Aku hanya berbicara tentang bagaimana kita berdua berkomunikasi secara normal. Tidak, he he. Pada saat itu, saya tidak mengerti apa maksud guru. Namun, bahkan jika saya tahu bahwa guru membicarakan hal itu, saya tidak akan berani membimbingnya. Saya tidak berharap guru begitu fokus pada kultivasi selama bertahun-tahun. Aku benar-benar malu sebagai muridmu. Jiuhu berhenti dan bertanya, Changshu, kamu selalu punya banyak ide. Apakah kamu punya solusi untuk masalah ini? Ya. Li Changshu mengeluarkan catatan harta karun pengantin baru yang telah dia buat dan menyerahkannya kepada Jiuhu. Paman Tuan, lihatlah. Atau lukisan musim semi dan musim gugur. Tidak, ini lebih teknis. Detailnya tidak cukup. Ahem. Saat Li Changshu berbicara, dia hanya bisa tersipu. Itu adalah satu hal ketika dia memikirkannya, tetapi itu adalah hal lain ketika dia menunjukkannya kepada orang lain. Jiuhu membuka catatan harta karun luas dengan sungguh-sungguh dan memicinkan mata untuk beberapa saat. Changshu, kamu sebenarnya tahu banyak. Gambarnya sangat detail dan sekilas bisa dipahami. Ini adalah harta karun, harta karun. He he. Li Changshu berkata dengan serius, ini adalah hal yang serius. Paman Guru, jangan tertawa. Kita semua berusia ribuan tahun. Bagaimana mungkin kita tidak memahami hal-hal ini? Jiuhu berhenti dan tersenyum pahit. Ah, aku hampir lupa. Tuanku tidak begitu mengerti ini. Omong-omong, meskipun item ini bagus, seharusnya hanya versi pemula. He he, apakah ada versi selanjutnya? Li Changshu tidak bisa berkata-kata. Saya hanya membuat item ini demi Grandmaster dan Pamanmaster, kata Li Changshu dengan serius. Sekarang aku akan melampaui kesengsaraan, aku tidak bisa terganggu. Mengerti, mengerti. Jiuhu buru-buru menganggu. Kamu benar, fokus saja pada mempersiapkan kesengsaraan. Kemudian, saya akan mengambil kembali ini dan memberikannya kepada Guru. Li Changshu mengingatkan Jiuhu lagi dan meminta Jiuhu untuk tidak mengatakan bahwa dia yang menggambarnya. Jiuhu bingung. Jika Paman Tuan mengetahui bahwa ini yang saya lakukan, dia pasti akan memikirkan Grandmaster saya dan salah paham tentang sesuatu, kata Li Changshu. Grandmaster saya hanya mendengar tentang masalah ini, Jiuhu merenung sejenak dan berkata, Changshu, jangan khawatir. Saya akan mengatakan bahwa item ini diberikan kepada Anda oleh para tetua di sekte. Li Changshu memberinya acungan jempol. Jiuhu terkekeh lagi dan segera mengendarai awan kembali ke puncak pemecah surga. Meskipun Jiuhu telah pergi, tawanya bertahan selama enam jam. Li Changshu tidak bisa menahan tawa beberapa kali. Setengah hari kemudian, Jiuhu mengendarai awan dan bergegas kembali. Dia berkedip pada Li Changshu dan berkata, selesai. Paman Tuan, apakah kamu melihatnya? Ya, kata Jiuhu dengan gembira. Saya melihat guru membuka peta harta karun dengan mata saya sendiri. Pada saat yang sama, saya juga memberi guru beberapa salinan lukisan kedatangan musim semi yang Anda berikan kepada saya. Li Changshu perlahan menghela napas lega. Kemudian, dia menatap Jiuhu. Sepasang teman tinggi dan pendek itu langsung terkekeh. Tawa itu adalah keinginan yang indah untuk orang tua mereka. Tawa ini, menitipkan harapan baik mereka untuk suatu hubungan. Selama semua orang berkontribusi sedikit, dunia primordial akan memiliki hari esok yang indah. Setelah memberikan peta harta karun itu, Li Changshu telah merencanakan untuk berhenti mempermasalahkannya. Apa lagi yang bisa dia lakukan? Dia tidak mungkin seperti wanita tua di beberapa tempat di dunia fana dan memerintah tuan muda dan wanita muda di malang pernikahan mereka, bukan. Dia mengirim transmisi suara untuk mengingatkan Lingi agar tidak kembali ke gubuk jerami selama beberapa hari ke depan dan berkultivasi di ruang catur di samping kandang binatang spiritual agar tidak mempengaruhi kinerja Little Grandmaster. Li Changshu memusatkan perhatiannya pada perjamuan di Istana Naga. Dia memperhatikan perubahan di Gunung Xiaoqiyong. Namun, apa yang tidak diharapkan Li Changshu adalah, setelah 3-4 hari, dia tidak melihat Yang Mulia Wangking. 3-4 hari kemudian, dia masih belum melihat Yang Mulia Wangking. Ketika pesta pernikahan di Istana Naga berakhir, para tamu mulai pergi. Yang Mulia Wangking, dia masih tidak bergerak. Mungkinkah peta harta karunku telah mempermalukan Yang Mulia Lil Fugui? Li Changshu tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Dia merasa sedikit melankolis, dia tidak bisa menyanyiakan usahanya tanpa alasan. Li Changshu menunggu dengan sabar selama 2 hari lagi, tetapi Yang Mulia Wangking dan Grandmasternya masih belum bertemu. Jiang Liner masih sedikit bingung. Dia berpikir bahwa kejadian sebelumnya telah membuat Yang Mulia Wangking tidak bahagia, jadi dia secara pribadi pergi ke puncak pemecah surga. Pada akhirnya, dia diberitahu oleh murid tertua Yang Mulia Wangking, Ji Yiyi, bahwa Yang Mulia Wangking tiba-tiba mendapat pencerahan dan berada dalam pengasingan. Pengasingan, pengasingan, mungkinkah dia dalam pengasingan untuk mempelajari catatan harta karun itu? Bukankah itu sesuatu yang bisa dipahami oleh manusia secara sekilas? Kemungkinan itu muncul di hati Li Changshu. Dia tidak bisa membantu tetapi mendukung dahinya dengan satu tangan, merasa bertentangan. Rekan Dewa Laut Taois, bukankah kita harus pergi? Dewa Bulan bertanya melalui transmisi suara. Li Changshu menenangkan diri dan melihat sekeliling. Hampir setengah dari perjamuan itu kosong. Ya, saatnya untuk kembali, Li Changshu mengirim transmisi suara ke Dewa Bulan untuk menginstruksikan Dewa Bulan tentang apa yang harus dikatakan kepada orang-orang yang mengirim mereka ke Istana Naga nanti. Setiap kata yang dikatakan Dewa Bulan di sini mewakili sikap pengadilan surgawi. Detail ini harus diperhatikan, misalnya, Li Changshu dan Dewa Bulan telah menyebut Raja Naga sebagai Tuan Naga, bukan Yang Mulia. Ini adalah detail yang diperintahkan Li Changshu untuk mereka lakukan. Orang-orang dari pengadilan surgawi dan Li Changshu, Dewa Laut dari Laut Selatan, berdiri bersama. Seorang gadis laut segera mengirimkan proyeksi suara ke belakang. Dua lelaki tua berkepala naga dan rosi imortal berambut putih bergegas mendekat dengan senyum di wajah mereka. Dewa Bulan tersenyum, dalam sekejap mata, sudah lebih dari sebulan sejak aku meninggalkan aula pernikahan. Saya khawatir masalah menumpuk seperti gunung. Aku akan pergi sekarang. Di sini, saya ingin mengucapkan selamat kepada Aoyi karena telah menemukan istri yang baik. Terima kasih, Dewa Bulan. Terima kasih, Dewa Bulan. Menteri kura-kura dari Raja Naga Samudera Timur menangkupkan tangannya dan berkata sambil tersenyum, Yang Mulia, Raja Naga masih memiliki tamu untuk dijamuh. Saya akan mengirim Anda keluar dari Crystal Palace. Baiklah. Dewa Bulan mengangguk sambil tersenyum, para Jenderal Surgawi di belakangnya juga menangkupkan tangan dan membungkuk. Kedua tetua berkepala naga dan rosi imortal membalas salam itu. Rombongan itu meninggalkan aula utama, berjalan melewati Pearl Corridor, melewati halaman depan yang dipenuhi dengan segala macam harta, dan menuju ke gerbang Crystal Palace. Dari jauh, Dewa Bulan melihat sosok yang familiar. Kali ini, Dewa Bulan tidak bertindak gegabuh. Sebaliknya, dia mengerutkan kening dan fokus. Ada sedikit keengganan di matanya. Li Changshu segera mengirimkan transmisi suara. Dewa Bulan, jangan ungkapkan masalah ini. Aku akan berurusan dengan Bian Suang nanti. Dewa Bulan berkedip dengan tenang. Li Changshu mengangguk sambil tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Akhirnya, Dewa Bulan menahan diri dan tidak memandang Bian Suang. Dewa Bulan meninggalkan Istana Kristal dan berbasa-basi dengan tiga orang dari Istana Naga yang mengantarnya pergi. Ketika lusinan prajurit surgawi yang menemaninya bergegas untuk bertemu, dia melarikan diri ke permukaan laut. Li Changshu melihat punggung Dewa Bulan dan inkarnasi Kaisar Giyok saat mereka pergi dan menghela nafas dalam hatinya. Saudara, tunggu. Saya harap penampilan Anda yang luar biasa kali ini dan fakta bahwa Anda memberi pelajaran kepada Kaisar Langit dapat mengimbangi kebaikan dan kekurangan Anda di hati Kaisar Langit. Jika Kaisar Giyok mempersulit Anda, jangan salahkan saya karena tidak menghentikannya saat itu, saya benar-benar tidak menghentikannya. Kemudian, Li Changshu menoleh kerusi imortal dan berkata sambil tersenyum, Perdana Menteri ketiga, sekarang masalah di Samudera Timur telah berakhir, saatnya aku kembali. Dewa Laut, kenapa kamu tidak tinggal di Istana Naga selama beberapa hari? Perdana Menteri tertel buru-buru berkata, Yang Mulia, Raja Naga, masih ingin berbicara dengan Anda sepanjang malam. Dia juga menginstruksikan Anda untuk tinggal di Istana Naga selama dua hari lagi. Li Changshu tersenyum dan berkata, Saya di Kuil Dewa Laut, jika ada yang kamu butuhkan, datang saja ke Kuil Dewa Laut untuk mencariku. Bisakah kamu menunggu setengah hari? Perdana Menteri tertel menarik lengan Li Changshu, Yang Mulia masih ingin memberimu hadiah yang murah hati. Tidak perlu untuk itu, kata Li Changshu dengan serius. Kaki adalah hirarki kedua dari Sekte Dewa Laut. Aku datang ke Istana Naga untuk memberimu nasihat karena aku khawatir tentang Kaki. Aku juga khawatir tentang perlindungan naga terhadap Sekte Dewa Laut. Adapun hadiahnya, tidak apa-apa mengirimkannya ke kota Ansui. Perdana Menteri tertel berkedip dan hampir mengayunkan pinggangnya. Dia buru-buru mengangguk dan setuju. Patung kertas Li Changshu membungkuk dan menggunakan water escape untuk menuju barat daya. Sebelum dia pergi, Li Changshu tidak lupa melihat ke arah Bian Suang yang duduk di sana dengan linglung, sudut mulutnya sedikit berkedut. Dia memindahkan patung kertas yang disembunyikan di dekat Istana Kristal Lautan Timur dan membuatnya menuju ke ujung Lautan Timur. Secara alami, dia akan menunggu Bian Suang meninggalkan Kristal Palace sebelum menangani masalah selanjutnya. Eh, apakah orang ini akan dipukuli oleh anak buah Aoyi? Seharusnya tidak demikian. Bian Suang hanya sedikit tergila-gila dengan keleer. Jika saya adalah Aoyi atau patung kertas wanita, bagaimana saya akan menghadapinya? Li Changshu biasanya memikirkannya dan dengan cepat menggelengkan kepalanya. Pertama, dia tidak akan pernah mengenakan pakaian wanita. Kedua, jika patung kertasnya menyebabkan masalah seperti itu, dia hanya akan membunuh patung kertas itu. Seperti kata pepatah, seseorang lebih baik mati daripada membungkuk. Ah, aku harus memikirkan tentang apa yang terjadi dengan Yang Mulia Wang Qing. Li Changshu melakukan banyak tugas. Saat dia membuat patung kertas, yang tampak seperti seorang pembudidaya kirefinemen muda, melarikan diri menuju samudera selatan, dia berpikir tentang bagaimana menyelidiki kondisi Wang Qing yang ditinggikan. Haruskah saya meminta pemimpin sekte untuk mencari Yang Mulia Wang Qing? Itu tidak baik. Saya mungkin juga meminta penatua Wan Lin Yun untuk pergi dan menggunakan alasan memberinya pil untuk melihat apakah Yang Mulia Wang Qing benar-benar dalam pengasingan atau apakah dia sengaja bersembunyi dari Grandmaster-nya. Li Changshu tahu bahwa Yang Mulia Wang Qing adalah orang yang genit. Tetapi baginya untuk menjadi begitu murni, itu benar-benar sedikit tidak masuk akal. Namun, saat pikiran itu muncul di benak Li Changshu, dia tiba-tiba merasakan bahaya yang samar. Dia melihat batu penginderaan yang diikatkan ke pergelangan tangan patung kertas itu. Batu penginderaan, yang tidak bersinar sebelumnya, sudah bersinar dengan cahaya ungu tua. Li Changshu mengubah arahnya tanpa meninggalkan jejak. Dua ikan kecil yang dipotong kertas terbang dari telapak tangannya. Tidak lama kemudian, dia mendeteksi lebih dari sepuluh sosok mengikutinya melalui kekuatan jiwa esensi yang dibawa oleh ikan kertas. Dewa Sempurna dan Dewa Surga dicampur. Dua dari mereka berada di puncak alam surga abadi. Mereka tampaknya adalah pemberontak dari klan laut. Para pemberontak klan laut sebenarnya menargetkan Dewa Laut Samudera Selatan. Mungkinkah mereka tidak tahu bahwa dia hanyalah inkarnasi? Li Changshu merenung sejenak dan menghilangkan pemikiran untuk mengalahkan mereka di permainan mereka sendiri dan melihat apa motif pihak lain. Tidak pantas baginya untuk berinteraksi dengan para pemberontak klan laut. Jika pihak lain meluncurkan serangan diam-diam, dia bisa mengumpulkan sisa jiwa dan melihat apa yang terjadi. Pada saat itu, dia terus menggunakan water escape di air laut tanpa mengedipkan mata. Dia juga segera memobilisasi pasukan patung kertas yang bersembunyi di Samudera Timur. Pihak lain datang untuk mencari masalah dengannya sendirian. Dia seharusnya tidak memobilisasi lebih dari seratus ribu pasukan. Di air laut, Li Changshu terus menggunakan water escape dan menuju ke barisan penyergapan yang disiapkan oleh tentara patung kertas. Dalam hal kontra pengepungan, melalui beberapa trik kecil seperti ikan kertas, Li Changshu telah memastikan bahwa ada sekitar 300 ikan yang mengejarnya. Di antara mereka, 42 berada di alam surga abadi, sedangkan sisanya berada di alam abadi yang disempurnakan. Mereka semua adalah anggota klan laut, dan kebanyakan dari mereka adalah roh ikan dengan tubuh manusia dan kepala ikan. Yang lebih menarik adalah beberapa putri duyung yang mempesona. Bibir ikan mereka yang tebal diolesi salep merah cerah yang tidak diketahui. Itu sedikit, itu sangat menarik. Li Changshu telah menghindari intersepsi pihak lain beberapa kali. Setiap kali orang-orang itu ingin mengelilinginya, teknik pelarian air Li Changshu akan tiba-tiba menjadi lebih cepat dan dia akan dapat membebaskan diri dari pengepungan pihak lain. Tanpa disadari, Li Changshu telah berpindah dari Tenggara ke Barat Daya, dia sudah lama multitasking dan kontrol multitrading. Tentara patung kertas tiba di sebuah pulau terpencil di Samudera Timur dan menyelidiki situasi dalam jarak ribuan kilometer. Dua patung kertas pengangkut itu menyebarkan puluhan patung kertas yang mengeluarkan racun dan menyebarkan kacang di berbagai tempat. Mereka akan digunakan nanti. Li Changshu sudah menganalisis mengapa dia diblokir di sepanjang jalan. Tetapi tidak peduli bagaimana dia menganalisis dan menganalisis, di antara beberapa kemungkinan yang dapat dia temukan, yang paling mungkin adalah bahwa dia telah menjadi sasaran pasukan pemberontak perlombaan laut, meskipun dia tidak dapat mengesampingkan kemungkinan bahwa itu adalah balas dendam sekte Barat, tidak masuk akal jika mereka hanya menargetkan inkarnasinya. Terlebih lagi, jika sekte Barat benar-benar menyerang, mereka hanya perlu mengatur seorang kultifator alam dewa emas untuk menyergapnya. Inkarnasinya tidak akan mampu menghadapinya, ada kemungkinan 80% bahwa banyak orang memanggilnya dewa laut di perjamuan di Istana Naga, yang menyebabkan masalah. Tidak ada yang bisa dia lakukan. Saat itu, orang-orang dari pengadilan surgawi ada di sampingnya. Jika dia menyembunyikan identitasnya, dia tidak akan bisa menjadi jembatan persahabatan antara Istana Naga dan pengadilan surgawi. Lee Changshu secara bertahap menyesuaikan kecepatan pelarian airnya, memberikan ilusi kepada pihak lain bahwa dia telah menggunakan semacam teknik rahasia untuk berakselerasi terus-menerus. Saat ini, efek dari teknik rahasia sudah mulai memudar, membuat pasukan pemberontak Sivok berpikir bahwa kesempatan mereka telah tiba. Pada saat itu, ratusan sosok dalam radius seribu mil memulai pengepungan terakhir mereka untuk menghormati musuhnya, pikiran Lee Changshu berputar-putar di benaknya. Dia menyiapkan tiga taktik pertempuran dan enam rencana cadangan. Pikirannya langsung sibuk secara maksimal. Kenam patung kertas itu sudah bersiap dengan cepat untuk menghadapi musuh, mereka menyebarkan beberapa zat melumpuhkan yang tidak berwarna dan tidak berbau yang hanya akan berpengaruh setelah jangka waktu tertentu ke laut dekat pulau terpencil. Kemudian, patung kertas inkarnasi Lee Changshu, yang menjadi sasaran, secara kebetulan menabrak penyergapan beberapa ahli, begitu pertempuran di laut dimulai, Lee Changshu mundur begitu dia menyentuhnya. Dia tidak memberi Lee Changshu kesempatan untuk menyerang. Anehnya, beberapa dewa langit dari klan laut yang mahir bertarung di air tidak bisa menghentikannya untuk sementara waktu. Ini adalah hasil dari terus-menerus mencoba dan merenungkan teknik melarikan diri dari air. Sepertinya tidak ada yang bisa dibanggakan. Bukankah karena mereka terlalu miskin dan tidak memiliki harta spiritual? Mereka hanya bisa mengandalkan kemampuan ilahi untuk menebusnya. Sesaat kemudian, patung kertas Lee Changshu berdiri di pulau terpencil itu. Pusaran air muncul di permukaan laut di sekitar pulau terpencil. Ratusan sosok mendekat dari jauh dan mengelilinginya pada saat bersamaan. Pihak lain tidak cukup waspada. Dia sama sekali tidak memperhatikan kelainan di daerah itu, juga tidak memperhatikan lusinan patung kertas yang bersembunyi di dasar laut. Lee Changshu melihat sekeliling. Patung kertas tidak memiliki banyak kekuatan abadi yang tersisah. Itu benar-benar digunakan untuk mempertahankan dan membungkus dirinya sendiri. Karena itu, tingkat kultivasi alam surga abadi tahap awal tidak diragukan lagi terungkap. Sebagian besar manusia ikan di sekitarnya memiliki senyum dingin di wajah mereka saat mereka memandang ras manusia dengan puas yang telah mereka kelilingi. Ketika klan laut sedang melacak Lee Changshu, mereka curiga bahwa dewa laut dari samudera selatan yang telah mereka sergap dan kepung hari ini adalah roh loah dari rawat tertentu di darat. Namun, pada akhirnya, upaya mereka tidak mengecewakan mereka. Mereka akhirnya mengepung orang Lee Chin itu. Laut adalah rumah bagi klan laut. Pada saat itu, Lee Changshu yang dikelilingi oleh ratusan anggota klan laut sedikit mengernyit. Di sisi lain, para pembudidaya klan laut mulai memelototi Lee Changshu dengan kebencian. Seolah-olah Lee Changshu memiliki dendam terhadap mereka. Sebagian besar anggota klan laut di dunia purba memiliki tubuh manusia dan kepala ikan. Hanya manusia hiu yang memiliki tubuh bagian atas manusia dan tubuh bagian bawah ikan. Mereka yang setengah tubuhnya adalah manusia dan setengah lainnya adalah ikan, mereka terbelah di tengah jika dao surgawi tidak mengizinkannya, itu pasti tidak akan ada. Hati Lee Changshu kosong, matanya dipenuhi rasa takut. Ketika dia melihat sekeliling, dia tampak sedikit bingung. Ketika klan laut mengelilinginya, Lee Changshu berkata dengan dingin, Rekan Taoise, apa maksudmu? Rekan Taoise, apa maksudmu? Dewa Laut Samudera Selatan, seorang anggota perempuan dari klan laut yang berada di puncak alam surga abadi memegang garpu baja dan memarahi, kamu membantu naga menggertak klan laut. Hari ini adalah hari kematianmu. Mati, tunggu. Lee Changshu mengerutkan kening dan berteriak pelan, dia menghitung waktu yang dibutuhkan agen yang melumpuhkan untuk bekerja dan menyimpulkan jika ada orang yang menyembunyikan tingkat kultifasi mereka. Dia diam-diam mengendalikan patung kertas lainnya dan diam-diam memasukkan beberapa racun jiwa esensi ke dalam aura orang duyung. Untuk amannya, Lee Changshu ingin mengulur waktu dan membiarkan racunnya bekerja. Dia melanjutkan, Apa hubungan pencarianmu akan Dewa Laut Samudera Selatan denganku, Teripang Daois? Taois, Teripang Taois. Putri duyung betina jelas terpana, dia mengerutkan kening dan berkata, Bukankah kamu Dewa Laut dari Samudera Selatan? Lee Changshu mengangkat bahu. Mungkinkah kamu mendengar seseorang memanggilku timun laut di Istana Nagah? Apakah kamu mendengar bahwa aku adalah Dewa Laut? Berbicara secara logis, saya pernah melihat Dewa Laut dari Samudera Selatan sebelumnya, dia terlihat baik dan senior tua. Dia benar-benar berbeda dariku. Saya tidak menggunakan ilusi, jadi saya pasti tidak bisa membodohi Anda, bukan? Hah, orang-orang duyung di puncak alam surga abadi saling memandang, mata mereka penuh dengan kecurigaan. Mungkinkah mereka melakukan kesalahan? Salah satu ikan berkata, Saya lebih baik membunuh orang yang salah daripada melepaskan orang ini. Itu benar, umat manusia sama hinanya dengan nagah. Jangan lepaskan orang ini, Lee Changshu tidak bisa berkata-kata. Apakah mereka benar-benar mempercayai omong kosong yang dia semburkan secara acak? Meskipun dia sudah tahu bahwa klan laut tidak memiliki banyak spiritualitas dan kecerdasan, dan pada dasarnya mereka sederhana, Lee Changshu tidak mengharapkan mereka sesederhana itu. Seperti yang diharapkan dari ikan yang telah dibodohi oleh sekte barat, hidup di laut pasti jauh lebih nyaman daripada di pantai. Pantas saja banyak orang memilih untuk pergi ke laut di kehidupan sebelumnya, ahem, saya ngelantur. Setiap orang, Lee Changshu mengerutkan kening dan berkata, ada pepatah dalam umat manusia bahwa lebih baik meredam permusuhan daripada mempertahankannya. Jika Anda mengelilingi saya hari ini, saya bisa berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Namun, jika Anda benar-benar menyerang saya, Anda pasti akan membalas dendam. Apalagi balas dendam ini akan datang dengan sangat cepat. Huff, kami bahkan tidak takut pada naga. Kenapa kami harus takut padamu, teriak putri duyung wanita yang bertanggung jawab dengan dingin. Matanya memancarkan cahaya aneh saat dia berteriak dengan suara rendah, jangan bicara dengannya lagi. Bunuh dia, Wahyu, seorang jenderal klan laut dengan sepasang penjepit melompat ke tepi pulau terpencil dari laut dan langsung menyerang Lee Changshu. Lee Changshu tidak ragu. Dia mundur dua langkah dan tiba-tiba mengangkat tangannya untuk menekan. Dia berteriak, Falem penghancur jiwa seribu racun. Asap hijau tebal terbang keluar dari lengan baju Lee Changshu dan didorong ke bayangan telapak tangan yang besar oleh gelombang kekuatan abadi. Itu menutupi jenderal kepiting. Pihak lain tampak seolah-olah sedang menghadapi musuh yang tangguh. Dia membuka mulutnya dan memuntahkan seteguk tinta kental. Dia tidak tahu apakah tuan jenderal kepiting ini adalah Taoise Sotong. Kemampuan mistis ini benar-benar mencemari lingkungan. Tinta tebal langsung menyebar dan melonjak seperti gelombang. Itu menutupi asap tebal yang ditembakkan Lee Changshu dan menyapu ke arah Lee Changshu. Lee Changshu buru-buru mundur, tetapi sebagian besar perhatiannya tertuju pada enam patung kertas di laut. Racun itu telah diaktifkan dengan hampir sempurna. Tanpa peringatan apapun, jenderal kepiting yang telah memuntahkan tinta tiba-tiba bersendawah. Kepalanya bergoyang dan dia tiba-tiba jatuh ke belakang. Uploader by Novel Novel Dalam sekejap, sebagian besar sosok yang berdiri di permukaan laut jatuh ke arah laut. Anggota klan laut lainnya dengan tingkat kultivasi yang lebih tinggi juga pusing. Mereka semua tiba-tiba kehilangan akal, apa yang sedang terjadi, laut ini beracun. Oh tidak, aku jatuh ke dalam perangkap, hanya dalam dua tarikan napas. Ratusan anggota klan laut yang semula berdiri di permukaan laut tenggelam ke dalam laut atau mengapung di permukaan laut. Semuanya jatuh pingsan. Keracunan juga merupakan keterampilan. Lee Changshu baru tenggelam dalam dao ini kurang dari 200 tahun. Dia telah menerima bimbingan dari seorang guru terkenal dan telah menciptakan beberapa ide meracuni dirinya sendiri. Dia hampir tidak bisa dianggap sebagai sarjana senior di dunia primordial. Poin utama meracuni banyak target adalah menghitung waktu kapan racun akan berlaku sesuai dengan tingkat kultivasi pihak lain, kekuatan jiwa esensi, dan ketahanan. Jika salah satu dari mereka jatuh, yang lain akan segera disiagakan, mereka masih memiliki kesempatan untuk melarikan diri atau melakukan tindakan darurat. Maka, metode peracunan tidak akan dianggap brilian. Lee Changshu bertepuk tangan, selesai. Haruskah saya menculik mereka dan membawa mereka ke istana naga? Lee Changshu merenung sejenak dan bertanya-tanya apakah dia harus menyerah pada gagasan itu. Dengan begitu, akan ada terlalu banyak masalah di masa depan. Juga akan ada risiko mengekspos racun yang dia gunakan. Pada saat itu, Lee Changshu mengangkat tangannya dan mengaktifkan yayasan susunan miniatur, menyiapkan susunan isolasi. Konsumsi energi spiritual dari susunan semacam itu relatif lambat, dan fondasi susunan miniatur dapat bertahan untuk sementara waktu. Lee Changshu mengendalikan beberapa patung kertas dan sibuk. Di satu sisi, mereka memurnikan agen yang melumpuhkan di air laut, dan di sisi lain, mereka secara akurat meracuni anggota klan laut yang disihir. Mayat ahli klan laut dengan cepat dibuang ke pulau terpencil dan ditumpuk seperti gunung kecil. Lee Changshu awalnya menyiapkan lebih dari 40 patung kertas dan 3.000 tentara kacang beracun. Dia tidak menyangka bahwa pihak lain tidak akan memberinya kesempatan untuk menyerang sama sekali. Dia dengan tegas berbaring di tanah. Kali ini, lebih tepat untuk menjalani prosedur. Dia mengatur agar tiga patung kertas pergi ke pulau terpencil, dia mengeluarkan ikan kayu, lonceng penyihir jiwa, dan tongkat kayu dan mulai melafalkan sutra penebusan, sutra reinkarnasi, dan mantra penghilang bencana. Dua patung kertas menyerang dengan tegas dan melepaskan gelombang api samadhi sejati yang menelan semua mayat. Setelah beberapa saat, api orangnya membubung ke langit, dan mayat di dalamnya dengan cepat meleleh. Empat patung kertas muncul dari lengan patung kertas. Mereka meniup terompet dan menabuh genderang. Itu tidak disiapkan secara khusus. Itu adalah orkestra yang secara khusus digunakan oleh pengadilan surgawi sebelumnya. Mereka datang untuk membuat penampilan tamu. Karena klan laut tidak memiliki kebiasaan membakar uang kertas di kuburan, Li Changshu tidak perlu menangis. Dia menyaksikan bahan-bahan berkualitas tinggi berubah menjadi abu dan menyebarkan lebih dari sepuluh mutiara penyihir jiwa untuk mengumpulkan sisa jiwa. Dari awal sampai akhir, hatinya tetap tenang. Sudah kubilang aku adalah teripang daois. Li Changshu menggelengkan kepalanya. Ketika api padam, dia mengangkat tangannya dan mengirim tumpukan abu itu ke laut. Patung kertas sudah berkumpul dan dibagi menjadi dua kelompok. Mereka yang memiliki kekuatan abadi yang melimpah di sepanjang jalan membawa tentara kacang beracun ke tempat persembunyian aslinya. Mereka merangkak kembali ke lengan patung kertas Li Changshu dan kembali ke kota An Sui. Kemudian, mereka diam-diam mengirim mereka kembali ke gerbang duksian, diisi dengan energi abadi. Saat Li Changshu hendak membunuh ikan dan memberi mereka layanan untuk menyebarkan abu, di depan Istana Naga, beberapa tetua dan pelayan pavilion tepi dunia berkumpul di sekitar daois muda yang telah kehilangan jiwanya. Mereka semua mencoba memhujuknya dengan lembut. Tuan kecil, sebagian besar tamu di Istana Naga telah pergi. Sudah waktunya bagi kita untuk kembali. Kami telah membantumu mengetahui bahwa rekan daois keleer disalahkan oleh orang tuanya karena membunuh banyak iblis kelan laut di kota ujung dunia. Dia tidak bisa pergi selama seribu tahun. Di mana rumah lele, Tuan kecil, Istana Naga tidak mau memberi tahu kami. Kami benar-benar tidak bisa mengetahuinya. Ah, Bian Suang menghela nafas panjang. Matanya dipenuhi dengan emosi. Dunia tidak akan pernah berakhir. Saya berharap cinta ini akan dikenal dengan keindahan. Mengapa? Mengapa orang tua lele menghukumnya? Jika Anda ingin menghukum saya, Anda dapat menempatkan saya di sisinya. Belum lagi seribu tahun, bahkan jika itu tiga ribu tahun atau tiga puluh ribu tahun, saya bersedia beberapa tamu yang baru saja pergi tidak bisa menahan tawa. Para pelayan pavilion tepi dunia tampak canggung dan meminta maaf kepada orang-orang di sekitar mereka. Tuan kecil, ayo kembali dulu. Kalau tidak, Istana Naga sepertinya akan menyerang kita. Bian Suang tidak tergerak. Jika kamu tinggal di sini, kamu benar-benar tidak akan dapat menemukan rekan Daois ke leher. Bian Suang melompat dan menarik lengan seorang lelaki tua. Dia berbisik, Paman Fu, ayo cepat pergi. Beberapa dari mereka tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Mereka buru-buru meninggalkan Istana Naga Dong Hai bersama Bian Suang, kelompok itu dengan cepat terbang keluar dari laut dan menaiki kapal harta karun menuju ujung dunia. Pengurus pavilion tepi dunia tidak berusaha menakut-nakuti Bian Suang. Naga sudah mengeluh tentang Bian Suang. Jika bukan karena instruksi yang mulia Aoyi, para ahli naga akan lama mengambil tindakan dan membuang bejat ini keluar dari Crystal Palace. Bian Suang telah menjaga pintu masuk sepanjang pernikahan selama 12 tahun. Meskipun dia memiliki hati yang teguh, dia benar-benar menyebalkan. Sebelumnya, Bian Suang mendapat undangan dari Istana Naga sebagai jimat pelindung. Namun, sekarang setelah pernikahan selesai, efek undangan itu sangat berkurang. Akhirnya, mereka tidak menemui kesulitan apapun dari para naga dan berhasil tiba di dekat pilar yang megah. World Edge City yang megah, luas, dan berantakan sudah terlihat. Namun, seorang penatua mengerutkan kening dan mengangkat tangannya untuk memberi isyarat agar mereka berhenti, sesosok terbang di atas awan dari jauh. Itu adalah seorang wanita tua berambut putih. Bian Suang tiba-tiba menjadi bersemangat dan berteriak, Lele, ini Lele. Dahi para tetua dan pelayan ini dipenuhi dengan garis-garis hitam. Orang yang dikhawatirkan tuan kecil adalah kakak perempuan ini. Apakah dia menggunakan beberapa teknik jahat untungnya? Sebelum para ahli pavilion tepi dunia dapat membunuhnya, Bian Suang meneriakkan paruh kedua kalimat itu. Nenek tua yang diikuti Lele hari itu. Orang-orang di sampingnya menghela napas legah. Mereka benar-benar dikejutkan oleh tuan muda mereka. Di ujung dunia, di sebuah pulau tidak jauh dari kota ujung dunia yang terkenal di dunia primordial. Beberapa tetua sedang menunggu di atas awan. Bian Suang dan inkarnasi wanita tua, Chang Su, berjalan-jalan di pulau dan berkomunikasi. Pada saat itu, Le Chang Su tidak berkata apa-apa. Dia hanya tersenyum dan berjalan di samping. Di sisi Bian Suang, terlalu banyak kata tersangkut di tenggorokannya. Mereka berdua berjalan puluhan langkah di pantai sebelum Bian Suang berkata, Rekan Daois ke Leer. Apakah kamu baik-baik saja baru-baru ini? Le Chang Su mendesah pelan. Rekan Daois, apakah menurutmu dia bisa sembuh? Bian Suang segera menjadi gugup dan buru-buru bertanya, apakah terjadi sesuatu? Di mana dia? Aku akan segera, Rekan Daois, aku akan memanggilmu Bian Suang. Le Chang Su mengerutkan kening dan berkata, apakah kamu tahu berapa banyak masalah yang kamu timbulkan pada tuan kecilku? Jika bukan karena pavilion tepi dunia di belakang Anda, Anda akan menjadi mayat di laut. Beberapa orang di langit mengerutkan kening. Pada saat yang sama, mereka mendengar transmisi suara wanita tua itu dari bawah. Mereka menundukkan kepala dan melihat Bian Suang tertegun. Dia bergumam, aku membuat masalah untuknya. Bian Suang, kamu harus menjadi orang yang berakal sehat. Patung kertas Le Chang Su mendesah pelan dan mulai bercerita tentang pengagum dan cabur. Tentu saja, dia menggunakan logika kehidupan sebelumnya untuk menerapkannya pada latar belakang dunia primordial. Le Chang Su datang ke sini hari ini untuk menghentikan Bian Suang karena dia ada di sini untuk menyakiti perasaannya. Itu urusannya sendiri untuk jatuh cinta. Jika dia tidak bisa mendapatkan tanggapan dari orang yang dia kagumi, dia bisa diam-diam memberkati mereka di dalam hatinya. Dia seharusnya tidak secara paksa memengaruhi orang yang dia kagumi dan mengubah dirinya menjadi orang cabur. Le Chang Su telah melihat hal seperti itu beberapa kali di kehidupan sebelumnya. Hasilnya tidak terlalu bagus. Faktanya, di kehidupan sebelumnya, meskipun kebanyakan orang memiliki seseorang yang mereka sukai, mereka akan memilih untuk menyembunyikannya di dalam hati mereka karena harga diri, harga diri, dan faktor lainnya. Beberapa orang seperti Bian Suang, yang akan mempertaruhkan nyawa mereka dan terbang ke dalam nyala api. Tidak ada yang bisa menjelaskan hal-hal seperti perasaan. Namun, keberadaan cabur masih bisa diidentifikasi secara sekilas. Di dunia primordial, yang penting adalah kemampuan-kemampuan mistik dan ukuran kepalan tangan seseorang. Sering ada kasus orang yang secara paksa menerima rekan dao menggunakan kebenaran kemampuan mistik. Setelah ceritanya selesai, Bian Suang hanya bisa tertegun. Dia berbisik, apakah aku sudah menjadi masalah lele? Rekan Taois, apakah Anda sudah mendapatkan izin dari nyonya muda saya untuk memanggil saya seperti ini? Saya tidakkah menurutmu terlalu berlebihan memanggilku seperti itu tanpa seizinku? Kata-kata tenang ini sebenarnya sangat menusuk telinga, menyebabkan Bian Suang mengerutkan kening dan bibirnya menjadi pucat. Namun, Li Chang Suu merasa sakit hati semacam ini tidak cukup kuat. Dia harus membangunkan Bian Suang. Rekan Taois, kamu menyebabkan masalah di istana naga, tuan muda saya berada dalam situasi yang sangat canggung. Tidak masalah jika Anda jatuh cinta pada pandangan pertama, atau jika Anda tidak bisa melupakannya di dalam hati, tetapi tuan kecil saya sama sekali tidak memiliki perasaan terhadap Anda. Saat ini, dia hanya merasa kesal. Sebelum ini, kalian semua hanya mengatakan satu kalimat. Tuan muda saya berkata, skram. Bian Suang, apakah Anda pernah mempertimbangkan hal seperti itu? Pada saat yang sama Anda menyukai tuan kecil saya, dia tidak menyukai Anda. Bian Suang mencengkeram dadanya dan mau tidak mau mundur dua langkah. Wajahnya pucat. Li Chang Suu menghela nafas dalam hatinya dan terus bekerja, kamu adalah tuan muda pavilion tepi dunia. Kamu telah dikelilingi oleh orang-orang sejak kamu masih muda. Orang-orang di sekitarmu harus mendengarkanmu dalam segala hal. Namun, Bian Suang, kamu memiliki pikiran yang matang. Kamu harus mengerti sesuatu. Bian Suang tersenyum pahit dan berkata, Senior, tolong beri tahu saya. Terapkan dirimu pada orang lain. Terapkan dirimu pada orang lain. Itu benar, kata Li Chang Suu. Pikirkan sendiri. Jika seorang wanita asing jatuh cinta padamu dan menjagamu di depan World Aid Pavilion setiap hari, bagaimana perasaanmu? Bian Suang bergumam, tentu saja aku merasa sedikit kesal. Rekan Taoist ke Leer, apakah dia juga bosan denganku? Bisa dibilang dia sangat membenciku. Saya, untuk menghindarimu, Tuan kecilku menghindari pernikahan teman baiknya Jiang Sier dan tidak menghadirinya. Bagaimana bisa, Li Chang Suu tidak tahan melakukannya. Namun, ketika dia memikirkan tentang bagaimana seorang pria memikirkan hirarki kedua tepat setelah pernikahannya, dia harus membiarkan Bian Suang mengerti hari ini apapun yang terjadi. Mereka yang pandai membuat rencana secara alami tidak lemah dalam hal membuat rencana. Bian Suang, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu bisa duduk di depan pintu istana naga dan mengungkapkan kepahitan dan kegilaanmu sedemikian berupa karena dirimu sendiri. Ya, itu karena aku hanyalah Tuan Muda dari pavilion tepi dunia. Bian Suang menghela nafas panjang, matanya dipenuhi ketidakberdayaan. Jika kamu tidak memiliki identitas ini, kamu hanya akan menjadi surga abadi biasa di dunia primordial. Kemampuan apa yang kamu miliki untuk membuat Tuan kecilku jatuh cinta padamu? Jika Anda tidak memiliki identitas ini, dari mana Anda mendapatkan undangan itu? Aku mencintaimu, jadi kamu harus mencintaiku. Logika macam apa itu? Ini tidak lagi mendominasi. Ini sedikit bengkok. Bian Suang tertegun, dia hanya bisa bergumam. Aku tidak berguna. Sebelumnya, aku ingin melihat nona le dan menggunakan ketulusanku untuk memindahkannya. Percaya diri. Singkirkan Mo Fei. Li Changshu berkata dengan tenang, Tuan kecilku memiliki seseorang yang dia sukai dan tidak bisa mentolerir orang lain di dalam hatinya. Jika Anda benar-benar jatuh cinta pada Tuan kecil saya pada pandangan pertama, Anda harus membuang pikiran Anda. Bian Suang, banyak ikan di laut. Anda masih muda dan tingkat kultivasi Anda tidak tinggi. Mengapa Anda tidak memikirkan cara untuk membuat nama untuk diri sendiri dan mendapatkan buah dao umur panjang? Apa yang dapat Anda lakukan dengan memikirkan wanita yang ditakdirkan untuk bersama Anda? Saya datang ke sini hari ini hanya untuk memberi tahu Anda itu. Anak muda, Anda bahkan tidak bisa mendapatkan umur panjang. Mengapa memikirkan hal-hal ini yang tidak bermanfaat bagi kultivasi Anda? Carang bagi Li Changshu untuk memikirkan kalimat terakhir. Kemudian, Li Changshu memandangi orang-orang yang marah di langit dan berkata dengan tenang, dunia primordial sangat besar, tidak hanya ada lima benua di dunia primordial. Ada banyak orang dan hal-hal yang tidak dapat Anda bayangkan di Triciliokosem. Itu saja yang harus saya katakan. Aku akan pergi sekarang. Setelah mengatakan itu, sosok patung kertas tua itu menjadi pingsan. Kemudian, gumpalan kabut muncul di dahinya. Sosok tuanya terbungkus kabut dan dengan cepat meleleh. Itu adalah versi lanjutan dari perangkat penghancuran diri patung kertas itu. Untuk membedakannya dari metode, membakar menjadi abu, dan mencegah orang lain memikirkannya, Li Changshu memukir jimat dan batasan yang berbeda pada patung kertas. Setelah beberapa saat, sosok wanita tua itu berubah menjadi kabut dan tertiup angin seolah-olah dia tidak pernah muncul. Kaki Bianzuang lemas dan dia jatuh ke pantai. Auranya sangat lemah. Beberapa tetua buru-buru turun dan mengepung Bianzuang. Tuan muda, kamu, jangan terlalu sedih. Paling tidak, kamu sangat tampan. Itu benar, ketika kami masih muda, kami tidak setampan dan sekuat Anda, Tuan muda. Kami juga memiliki faksi yang mendukung kami, pria tua yang berbicara menerima tatapan tajam dari yang lain. Bianzuang tersenyum pahit dan mendesah pelan. Hatiku sudah mati. Itu tidak akan pernah terjadi lagi. Itu tidak akan pernah terjadi lagi. Tuan muda, kamu. Ayo kembali dulu, Tuan muda. Para tetua tidak punya pilihan. Mereka membantu Bianzuang naik dan menaiki awan menuju World Edge City. Meskipun kata-kata wanita tua itu tidak menyenangkan, itu masuk akal. Meskipun bisnis utama pavilion tepi dunia adalah untuk memahami kesengsaraan cinta, mereka bukanlah faksi yang mendominasi. Setiap orang harus masuk akal. Dalam perjalanan, Bianzuang duduk di atas awan putih dan terus bergumam, bunga yang jatuh dan air yang mengalir tidak berperasaan. Bunga-bunga bermekaran di dahan dan air mengalir ke timur. Siapa yang tahu di mana hati. Itu tersembunyi di awan putih. Awan putih pergi bersama angin dan tidak ada jejak hati. Ah, langit dan bumi tidak akan pernah berakhir, tetapi kebencian ini tidak akan pernah berakhir. Para tetua saling memandang. Meskipun mereka juga memiliki rekan dao dan masih muda, mereka tidak mengerti mengapa tuan muda bisa begitu tergila-gila dengan seseorang. Namun, karena pihak lain telah memperjelas masalah ini, tuan muda seharusnya sadar setelah mengalami pukulan. Itu sebenarnya hal yang baik untuk tuan muda. Awan putih perlahan terbang keluar dari formasi pelindung World Edge City, sesuai aturan, ada antrian panjang di luar pintu, menunggu masuk kota. Tidak, aku tidak akan kembali. Bian Suang tiba-tiba berkata dengan suara rendah dan melompat ke atas awan putih. Dia melihat World Edge City di depannya, yang melambangkan kedamaian, kenyamanan, dan kebosanan. Kemudian, dia berbalik untuk melihat lautan tak terbatas di belakangnya. Semuanya, aku, Bian Suang, akan menjelajahi lima benua mulai sekarang. Aku harus membuat nama untuk diriku sendiri. Tuan muda, ada apa denganmu? Bian Suang menarik napas dalam-dalam. Senior itu benar, tanpa World Edge Pavilion, saya tidak berguna. Saya ingin mengandalkan diri sendiri untuk menonjol. Saya ingin mengukir dunia saya sendiri. Aku, pada saat itu, sesosok cantik terbang keluar dari World Edge City dan mengendarai awan menuju langit. Wanita abadi memancarkan tekanan samar. Dia kurus, dan rambutnya yang panjang mencapai pinggangnya. Dia mengenakan gaun awan tipis dan memiliki kerudung di wajahnya. Bian Suang menatapnya dengan bingung. Wanita itu sedikit mengernyit dan berbalik untuk meliriknya. Pada saat itu, Bian Suang mendengar suara berdebar, seolah-olah seseorang sedang mengetuk bagian bawah hatinya dengan ringan. Hatiku, sepertinya hidup kembali. Bian Suang berguma dan tubuhnya gemetar. Dia buru-buru mendesak tekniknya untuk mengendarai awan ke depan dan berteriak, Peri, bisakah kamu tetap mengobrol? Dahi beberapa lelaki tua di belakangnya dipenuhi dengan garis-garis hitam. Merasakan tatapan dari sekeliling mereka, mereka benar-benar ingin menamparkan tuan muda mereka hingga pingsan pada saat yang sama di Aula Dewa Bulan di Pengadilan Surgawi. Dewa Bulan kembali dari Samudera Timur dan mencari mugom untuk menjelaskan pesta pernikahan. Kemudian, dia bergegas ke Aula belakang dan memanggil patung tanah liat Aoyi. Memang patung tanah liat itu sudah terbungkus tali merah. Dia mengangkat gunting di tangannya dan dengan cepat memotong tali merahnya. Dia menatap sumber tali merah itu dengan tatapan rumit patung tanah liat Bian Suang. Kamu orang yang sangat tergila-gila. Aku tidak tahan melihatmu seperti ini. Ah, namun, saat Dewa Bulan selesai berbicara, patung tanah liat Bian Suang sedikit bergetar. Tali merah di pergelangan tangannya terlepas. Mata Dewa Bulan berbinar. Orang ini tiba-tiba mengerti. Namun, apa yang membuat Dewa Bulan lengah adalah patung tanah liat pernikahan itu berbalik dan terbang dengan cepat. Itu melewati lautan bintang dan mendekati patung tanah liat lainnya. Tali merah di pergelangan tangan patung tanah liat Bian Suang muncul lagi. Itu masih berkembang pesat. Eh, apa yang sedang terjadi? Dewa Bulan memiringkan kepalanya dan merasa bingung. Namun, Dewa Bulan melihat lebih dekat dan menghela nafas legah. Untungnya, pihak lain adalah seorang wanita. Bukan Cong yang kali ini. Namun, wanita ini sepertinya adalah anggota pengadilan surgawi. Dia sepertinya peri dari jadepul. Ada cahaya keemasan samar di sekelilingnya. Jelas, dia berada di alam Dewa Emas, Dewa Bulan hanya bisa bergumam pada dirinya sendiri. Dia merasa tidak berdaya dan hanya bisa tersenyum pahit dan membiarkan Bian Zhuang pergi. Aku, Dewa Bulan, bersedia memanggilmu Dewa yang bergairah. Selesai. Di ruang bawah tanah rahasia gunung Xiao Kiong, tubuh utama Li Changshu membuka matanya dan menunjukkan senyum percaya diri. Harus dikatakan bahwa sesekali menjadi kejam itu cukup menyegarkan. Benar. Bukankah Bian Zhuang terlalu kejam? Li Changshu merenung sejenak. Meski sempat mengeluh sepuasnya, beberapa perkataannya memang dikatakan menyerang Bian Zhuang. Tidak ada yang salah dengan tergila-gila dengan cinta. Dia hanya bisa tergila-gila dengan itu. Saya seharusnya tidak berinteraksi dengan Bian Zhuang di masa depan. Paviliun tepi dunia mungkin dianggap sebagai faksi besar di Triciliokosem, tetapi di lima benua, itu hanya setara dengan sekte abadi menengah ke atas di benua tengah. Li Changshu merenung dengan tenang dan tiba-tiba punya beberapa ide. Dalam 12 nasihat yang dia berikan kepada Kaisar Giok, dia juga menyebutkan mengelola Triciliokosem. Namun, pada saat itu, Li Changshu sebenarnya telah menyebutkannya dengan santai untuk menyempurnakan nasihatnya. Logikanya sangat sederhana. Pengadilan Surgawi diam-diam mengelola Triciliokosem. Pertama, itu bisa mengkonsolidasikan otoritasnya. Kedua, itu bisa memperkuat pasukan pengadilan Surgawi dan memelihara tentara untuk pengadilan Surgawi. Bahkan, dia bahkan bisa mengambil jalan, mengelilingi lima benua di Triciliokosem. Sama seperti Sekte Barat, mereka bisa menyembunyikan sebagian dari kekuatan mereka di Triciliokosem. Pengadilan Surgawi juga bisa mengikuti. Ketika dunia sedang kacau, dia bisa menggunakan sebagian dari kekuatannya untuk menstabilkan dunia. Saya tidak bisa menjadi orang yang melaporkan masalah ini. Li Changshu merenung dengan hati-hati. Hanya dengan berkomplot melawan naga untuk naik ke surga, dia telah dengan kuat menduduki posisi dewa yang sah dari pengadilan Surgawi dan mendapatkan kepercayaan dari Kaisar Giok. Fakta bahwa Kaisar Giok dapat menempatkan inkarnasi di Jenderal Surgawi pengadilan Surgawi selama puluhan ribu tahun berarti bahwa Kaisar Giok tidak nyaman dengan bawahannya. Dia selalu curiga, tentu saja, Li Changshu tidak akan melakukan sesuatu seperti terlalu berjasa dan mengintimidasi. Nyatanya, Li Changshu merasa tidak bisa menghitung semuanya. Terkadang, dia berpura-pura bingung dan dengan sengaja membuat beberapa kesalahan. Itu akan aman, dia ingin Kaisar Langit merasa bahwa dia adalah subjek yang dapat dikendalikan dan dikendalikan. Itu akan membuatnya lebih mudah untuk terus mendapatkan pahala di masa depan. Lebih-lebih lagi, aku harus lebih waspada terhadap Kaisar Giok ini. Li Changshu merenung dengan tenang, tapi dia tidak menganggur. Sebagian dari patung kertas telah dikembalikan ke kota Ansui dan dikembalikan ke perpustakaan patung kertas. Nanti, ketika gelombang hadiah dari Nagatiba, mereka bisa diatur untuk kembali ke gerbang duksian bersama. Adapun yang mulia Wangking, Li Changshu meminta patung kertas yang sedang memurnikan pil untuk menghentikan api. Dia berdiri dan meninggalkan ruang pil. Dia mengendarai awan menuju pil Tripod Peak. Dia meminta tuan-tuan Wanlinyun untuk melangkah Apakah Yang Mulia Wangking benar-benar dalam pengasingan? Bagaimana Grandmaster kecil tidak terlalu memikirkan Wangfugui yang bersembunyi seperti itu? Omong-omong, Grandmaster kecil saya cantik, cantik, dan memiliki kepribadian yang baik. Bahkan jika dia sedikit kekurangan, bukan berarti tidak ada yang menginginkannya. Penatua, saya ingin meminta bantuan Anda. Di bawah sinar matahari yang cerah, Penatua Wanlinyun bersandar pada tongkat perunggunya dan perlahan terbang menuju puncak pemecah surga di atas awan. Jika ada orang lain yang mengajukan permintaan seperti itu, Penatua Wanlinyun mungkin bahkan tidak akan menoleh dan mengirim pil penyihir. Namun, orang yang mengajukan permintaan seperti itu adalah Changshu, itu sangat berbeda. Changshu baik hati dan berpikiran sederhana. Dia sering memiliki pendapat uniknya sendiri tentang dao alkimia dan pil beracun. Dia juga baik kepada orang lain, lupakan saja. Ada terlalu banyak keuntungan. Pasti ada alasan mengapa Changshu memintanya melakukan itu. Elder Wanlinyun mengendarai awan dan tiba di puncak pemecah surga. Beberapa murid yang baru saja meninggalkan puncak gemetar. Mereka tegang dan membungkuk dengan hormat. Wanlinyun menganggup perlahan dan berjalan menuju kediaman Wangqing di samping kediaman abadi Jiu dengan wajah datar. Kediaman Wangqing adalah sebuah bangunan kecil yang dibangun di tepi tebing. Dari namanya, orang bisa tahu bahwa itu adalah pondok kultivasi abadi Wang Fugui. Ketika dia tiba di depan gedung kecil itu, sosok cantik mengendarai awan dan berinisiatif menyambutnya. Itu adalah murid tertua yang mulia Wangqing Jiu Yiyi. Salam, tetua Wan Jiu Yiyi yang mengenakan gaun warna-warni membungkuk dan tersenyum dengan tepat. Elder, apakah kamu mencari tuanku untuk sesuatu? Penatua Wanlinyun tersenyum dingin. Meskipun dia tahu bahwa itu adalah senyum biasa Penatua Du, Jiu Yiyi tidak bisa menahan rasa kulit kepalanya mati rasa. Dia secara tidak sadar ingin mundur. Aku di sini untuk mencari tuanmu untuk berbicara tentang alkimia. Jiu Yiyi buru-buru berkata, Penatua, tolong jangan salahkan saya. Tuan saya telah memperoleh beberapa pencerahan baru-baru ini dan sudah mengasingkan diri. Saya takut begitu Jiu Yiyi selesai berbicara, dia mendengar desahan lembut dari pavilion. Tidak apa-apa, saya sudah siap untuk keluar dari pengasingan. Penatua Wanlinyun, silakan masuk untuk mengobrol. Jiu Yiyi buru-buru setuju dan mundur ke samping. Elder Wanlinyun sedikit menganggup dan mengambil dua langkah di udara dengan bantuan tongkatnya. Sosoknya yang kurus dan lemah sudah sampai di pintu bangunan kecil itu dan melayang masuk. Di dalam kediaman Wang Qing, Wang Qing yang mulia, yang mengenakan jubah hijau, menyambutnya di luar. Saat dia melihat Wanlinyun, dia langsung menangkupkan tangannya dan membunggu. Salam, Tetua Wan. Wang Fugui telah bergabung dengan sekte relatif terlambat. Dalam hal senioritas, dia mengejar penatua Wanlinyun. Kamu dan aku sama-sama tetua sekte dalam sekarang. Kamu berada di atasku dalam hal senioritas, jadi tidak perlu bersikap sopan. Setelah penatua Wanlinyun mengatakan ini, Wang Qing tersenyum dan memberi isyarat mengundang. Penatua Wanlinyun dengan tenang duduk di gunung Xiao Kiong, Li Changshu, yang telah mengabadikan pemandangan itu dengan indranya yang abadi dari jauh, berpikir. Fugui yang terhormat memang bersembunyi dari Grandmaster kecilnya. Kenapa dia bersembunyi? Anda belum mempersiapkan diri secara mental untuk meninggalkan Menara Gading yang murni. Atau kamu merasa tidak bisa mengesampingkan perasaanmu dan takut mempermalukan dirimu sendiri. Li Changshu duduk di kursi goyang dan merenung dengan tenang. Jika itu terjadi karena Newlywood Records, dia benar-benar harus disalahkan. Dia harus melakukan sesuatu untuk menebusnya, itu benar-benar, dia tidak bisa memprediksi seluk-beluk hati seseorang. Lingkungan sekitar kediaman Wang Qing dengan cepat dilindungi oleh formasi susunan dan penghalang, menghalangi indra abadi Li Changshu untuk menyelidiki. Namun, itu tidak masalah. Karena dia telah meminta Penatua Wan Linyun untuk muncul, Li Changshu secara alami memiliki rencana yang sangat mudah. Pada saat itu, ada patung kertas yang tersembunyi di lengan baju Tetua Wan Linyun. Ada koneksi dua pikiran di patung kertas itu. Itu adalah artefak Dharma yang dapat langsung berkomunikasi dengan pikiran seseorang. Itu adalah produk dari seri Gadget Changshu. Dalam hal ini, Li Changshu dapat mendengarkan percakapan antara dua senior dan memberi tahu Penatua Wan Linyun tepat waktu. Namun, setelah formasi Array diaktifkan, Elder Wan Linyun dan Exalted Wang Qing terdiam. Jika bukan karena suara angin dan burung di luar pintu, serta lolongan sesekali dari bangunan kecil bibituan Jiujiu yang hanya akan terdengar ketika dia sangat bosan, Li Changshu hampir berpikir bahwa patung kertasnya telah kehilangan keefektifannya. Setelah Grandmasternya kembali ke gunung, Jiujiu tidak berani pergi ke gunung Xiao Qiyong. Selama periode itu, Ling Elah yang mengantarkan anggur, yang membuatnya, yang telah mengasingkan diri beberapa kali, hampir menjadi gila. Di dalam kediaman Wang Qing, Yang Mulia Wang Qing dan Penatua Wan Linyun mengambil tempat duduk mereka di aula resepsi gedung kecil itu. Suasana berangsur-angsur menjadi canggung, mereka berdua tidak memiliki banyak interaksi sejak awal. Kadang-kadang, mereka bertemu pada acara formal dan mendiskusikan hal-hal penting di sekte tersebut. Apalagi, mereka hanya akan bertemu sekali atau dua kali dalam seribu tahun. Sederhananya, hubungan mereka berdua seperti makanan laut yang tersebar di permukaan laut selama pertempuran di Samudera Timur. Sesaat kemudian, Yang Mulia Wang Qing berkata, Penatua Wan, mengapa Anda ada di sini saat ini? Tetua Wan Linyun merenung sejenak dan mengingat instruksi Chang Shu sebelumnya. Kemudian, dia tersenyum dingin. Yang Mulia Wang Qing bingung. Dia tidak tahu bagaimana dia telah menyinggung penatua itu. Dia mengerutkan kening dan menunggu penatuawan berbicara. Tetua Wan Linyun merenung sejenak dan bertanya, itu benar. Apakah kamu punya pendamping dao? Pendamping dao? Meskipun Yang Mulia Wang Qing sedikit bingung, dia segera menjawab, saya memiliki pendamping dao. Namun, saya belum melaporkannya ke sekte, teman dao saya adalah Jiang Liner di Gunung Siao Kiong. Dia juga telah menyebutkan Anda kepada saya berkali-kali. Ya, akulah yang merawat Jiang Liner. Anda tidak harus menyebut diri Anda murid keponakan dan melanggar aturan sekte. Tetua Wan Linyun berkata dengan tenang. Suara Li Chang Shu terdengar di dalam hatinya, Penatua, aku tidak berbicara tentang itu. Ehem, Elder Wan Linyun berdeham dan menekan tongkatnya dengan kedua tangan. Dia memandang Yang Mulia Wang Qing dan terus berbicara. Dia memandang Yang Mulia Wang Qing dan melanjutkan, karena kamu memiliki pendamping dao, itu sederhana. Saya telah menyempurnakan jenis pil baru-baru ini. Ini ditargetkan pada prajurit penyempurnaan ki manusia di puncak alam surga abadi. Saya tidak tahu seberapa efektifnya, jadi saya ingin meminta Anda untuk mencobanya. Wang Qing yang ditinggikan tersenyum dan berkata, jadi itu yang kamu bicarakan. Tetua, katakan saja. Penatua Wan Linyun berkata dengan tenang, apakah saya berbelit-belit? Tidak. Yang Mulia Wang Qing tersenyum meminta maaf. Penatua Wan Linyun telah mengeluarkan kantong brokat. Kantong brokat dibuat oleh Li Chang Shu. Di dalamnya ada versi terbaru dari Ambition Pill dengan bahan tambahan, itu adalah peringatan akan air cinta yang berlebihan. Penatua Wan Linyun melanjutkan, pil ini untuk orang-orang yang memiliki pendamping Dao, kamu tahu artinya, kan? Tentu saja saya tahu. Yang Mulia Wang Qing tersenyum, tapi kemudian senyumnya membeku. Dia menghela nafas dan berkata, namun, saya hanya tahu gambaran umumnya. Saya tidak mahir dalam hal itu. Terus terang, saya juga khawatir tentang masalah ini. Penatua Wan Linyun mengangguk. Dia tidak ingin bertanya tentang masalah pribadi orang lain, tetapi Li Chang Shu sudah berteriak di dalam hatinya, teruslah bertanya, Penatua, Anda harus terus bertanya. Apa yang Anda khawatirkan? Ini, Yang Mulia Wang Qing menghela nafas. Dia berdiri dan berjalan ke jendela di samping. Dia menatap bangau abadi di awan di luar jendela dan kediaman sembilan Dewa Jiu. Penatua Wan Linyun juga sedikit bingung. Dia terus bertanya, bukankah hanya ada satu atau dua hal di antara sahabat Dao. Mengapa kamu begitu khawatir? Sejujurnya, tetua, aku mungkin tidak layak memiliki pendamping Dao, tidak layak. Ekspresi Penatua Wan Linyun sedikit terkejut. Di ruang pil gunung Xiao Qiong, Li Chang Shu bahkan lebih terkejut lagi. Dia hampir terguling dari kursi malasnya. Apa-apaan? Mungkinkah Yang Mulia Wang Qing telah mengembangkan teknik kultivasi yang mirip dengan manual harta karun bunga matahari? Itu tidak benar. Bahkan jika dia benar-benar mengembangkan manual harta karun bunga matahari, para pembudidaya penyempurnaan Qi dapat menggunakan berbagai metode untuk memulihkan tubuh Dao mereka, apalagi teknik kultivasi sekolah Ren mengejar kebebasan dan kesempurnaan. Mustahil, Elder Wan Linyun mengetuk tongkatnya dan membuat dua suara berdebar. Penatuawan berkata dengan tegas, jika ada masalah, jangan ragu untuk memberi tahu saya. Saya tidak pandai dalam hal lain, tapi saya tahu sedikit tentang pil. Ah, Yang Mulia Wang Qing menghela nafas perlahan. Itu tidak ada hubungannya dengan pil atau tubuh Dao. Oh, lalu ada apa? Yang Mulia Wang Qing ingin mengatakan sesuatu tetapi ragu-ragu, Tetuawan Linyun berdiri dan maju dua langkah dengan tongkatnya. Fugui, aku bisa dianggap sebagai sesepuh di sektemu. Kamu juga pilar sekte dan surga abadi yang memiliki peluang tertinggi untuk menembus Dewa Emas. Jika Anda memiliki kesulitan, jangan ragu untuk memberi tahu saya. Saya akan melakukan yang terbaik untuk membantu Anda. Terima kasih, Penatuawan, lupakan saja. Yang Mulia Wang Qing membungkuk dengan salam Dao dan memberi isyarat mengundang. Penatua, tolong ikuti saya ke ruang belajar. Oke, Tetuawan Linyun menganggup perlahan dan mengikuti Yang Mulia Wang Qing ke ruang kerja di samping. Begitu memasuki ruang kerja, Penatua Wan Linyun mengerutkan kening. Li Changshu, yang diam-diam melepaskan indera abadi melalui patung kertas, juga melihat yang tergantung di posisi paling mencolok di tengah ruang kerja, rekor harta pengantin baru. Ahem, ahem. Di gunung Xiaoqiong, Li Changshu menutup mulutnya dan batuk. Menonton dua tembakan besar di sekte menghadapi peta harta karun yang dia buat benar-benar kecil, dia sangat malu. Penatua Wan Linyun melihat lebih dekat dan sedikit mengernyit. Dia berkata, Wang Qing, apakah kamu mencoba menggodaku? Penatua, beraninya aku. Ditinggikan Wang Qing tersenyum pahit dan berkata, saya telah bingung dengan teknik kultivasi ini baru-baru ini. Teknik kultivasi, teknik kultivasi, Penatua Wan Linyun dan Li Changshu tertegun. Yang Mulia Wang Qing berkata, Penatua, lihat, barang ini disebut catatan harta karun pengantin baru, itu diberikan kepada saya oleh murid kelima saya. Little Five pernah berkata bahwa catatan harta karun ini adalah teknik kultivasi yang diperlukan untuk rekan dao baru. Saya dengan hati-hati merenungkannya selama sehari semalam dan menyadari bahwa itu berisi kebenaran langit dan bumi, itu agak misterius dan membutuhkan dua orang untuk menggunakannya pada saat yang bersamaan. Namun, saya masih tidak tahu bagaimana mengolah teknik kultivasi ini dan metode sirkulasi kekuatan abadi seperti apa yang dikandungnya. Penatua, lihat, bentuk ketiga dan keempat tidak berhubungan satu sama lain, tetua, tetuawan. Anda, Elder Wan Linyun membanting tongkatnya beberapa kali. Kamu menjadi kacau karena kultivasimu. Li Changshu, yang hampir pingsan karena tertawa, juga sedikit terkejut. Penatua Wan Linyun terkejut karena dia memahaminya dengan sangat baik. Penatua Wan Linyun berkata dengan tegas, saya telah melihat teknik kultivasi semacam ini beberapa kali. Ini adalah teknik kultivasi ganda yin dan yang. Yang paling penting adalah perlu pria dan wanita untuk menggunakannya pada saat yang sama. Apa yang dapat Anda ketahui jika Anda sendirian di tempat ini dan merenung? Pria dan wanita rukun, tetapi ada juga perbedaan kecil. Beberapa pil juga digunakan oleh pria dan wanita. Apakah itu alasannya? Wang Qing yang mulia memikirkannya dengan hati-hati dan terus tersenyum pahit. Awalnya saya ingin mengetahui teknik ini sebelum mencari pendamping dao saya. Sebelumnya, saya bahkan merasa tidak layak memiliki pendamping dao karena saya tidak dapat memahami teknik kultivasi yang dapat digunakan semua orang. Saya tidak berharap bahwa saya akan dirugikan dan mengabaikan perbedaan antara yin dan yang. Terima kasih telah mencerahkan saya, Penatua. Baiklah, bagus kalau kamu mengerti. Aku sudah mengerti, aku akan mencari Liner nanti untuk mempelajarinya bersama. Penatua Wan Lin Yun menganggup perlahan, dia tidak melihat peta harta karun dan berbalik untuk meninggalkan rumah. Segera setelah itu, Penatua Wan meninggalkan pil itu dan meninggalkan kediaman Wang Qing menurut transmisi suara rahasia Li Changshu. Sebelum Penatua Wan Lin Yun pergi, dia mengingatkannya dengan senyum dingin beberapa kali bahwa dia hanya bisa menggunakannya saat dia sendirian dengan rekan daunnya. Setelah menggunakannya, dia juga bisa datang ke pil tripod pik untuk memberitahunya tentang efeknya. Yang mulia Wang Qing setuju berulang kali, setelah mengirim Penatua Wan Lin Yun pergi, dia kembali ke ruang belajar. Setelah ragu-ragu sejenak, dia terus duduk di sana dan memahami teknik misterius. Dia masih ingin memahami teknik ini sebelum memberikannya kepada rekan daunnya sehingga dia tidak akan digoda olehnya. Satu jam kemudian, Ji Wu, yang telah menerima surat dari Li Changshu, buru-buru mendarat di depan ruang pil di gunung Xiao Kiong. Begitu dia memasuki formasi susunan, dia diinterogasi oleh Li Changshu. Paman Tuan, apa yang Anda instruksikan kepada saya ketika Anda mempresentasikan peta harta karun? Bagaimana saya? Ji Wu berkedip dan tersenyum. Saya melakukan seperti yang Anda perintahkan. Kata-kata yang tepat, Li Changshu berkata dengan tegas, ini sangat penting. Ini, Ji Wu batu, melihat betapa hikmatnya Li Changshu, dia berkata, kamu adalah tuanku sekarang. Mari kita lihat bagaimana aku memberitahumu. Menguasai, ya, jawab Li Changshu dengan cemberut. Muridmu telah menemukan satu set teknik kultivasi misterius untukmu, kata Ji Wu sambil tersenyum. Dia mengeluarkan batu roh dari lengan bajunya dan berpura-pura menjadi potretnya, Ji Wu melanjutkan, teknik kultivasi ini disebut catatan harta karun pengantin baru. Semua rekan Dao yang baru menikah harus mengolahnya. Para tetua di sekte meminta saya untuk mengirimkan ini. Ketika mereka mendengar bahwa Anda telah menjadi rekan Dao, mereka sangat senang. Tuan, apakah saya meninggalkan teknik kultivasi ini untuk Anda? Apakah Anda baru saja melihatnya ketika Anda bebas? Juga, potret-potret ini juga merupakan harta saya. Saya akan memberikannya kepada Anda hari ini. Ji Wu berkedip, itu yang saya katakan. Ketika saya pergi, guru telah mengambil benda yang Anda gambar dan sedang melihatnya. Jangan khawatir, itu pasti tidak salah. Li Changshu tidak bisa berkata-kata. Sungguh, kenapa tidak kau katakan saja secara langsung? Mengapa Anda harus begitu pemalu dan bertele-tele benar-benar terlalu sulit untuk hidup di dunia ini? Untungnya, instruksi penatua awan linyum seharusnya efektif. Setengah hari kemudian, saat senja, Yang Mulia Wang Qing mengendarai awan dari puncak pemecah surga. Dia tampak sedikit kecewa saat menuju gunung Xiaoqiong. Aku harus bisa berhasil kali ini. Li Changshu memandang Yang Mulia Wang Qing yang telah mendarat di tepi danau dan Grandmasternya, Jiang Liner, yang keluar dari gubuk jerami untuk menyambutnya. Kemudian, dia menundukkan kepalanya untuk melihat Flame of Heart Pill di tangannya, lupakan saja, saya tidak membutuhkan ini untuk saat ini. Ini tidak akan indah jika saya membuat terlalu banyak. Setelah menyimpan kantong obat, Li Changshu berdiri di depan ruang pil dengan tangan di belakang. Di tepi danau, mereka berdua duduk di bawah pohon willow yang mereka kenal. Li Changshu berpikir sejenak dan mengirimkan transmisi suara ke Ling untuk memberinya beberapa instruksi. Tak lama kemudian, Ling Nye menunggangi awan menuju danau dan mendarat di depan gubuk jerami tuannya. Dia membangunkan pendeta Tao Qi Yuan yang mungkin sedang berkultivasi di gubuk jerami dan mengatakan sesuatu kepada tuannya. Qi Yuan laudao melihat ke bawah pohon dan tertegun. Ini berkembang begitu cepat. Li Changshu dan Ling E terdiam. Lalu, Qi Yuan tersenyum lembut, matanya dipenuhi emosi dan nostalgia. Dia memandang tuannya, Jiang Liner, seolah-olah dia sedang melihat seorang wanita tua yang telah sendirian selama ribuan tahun dan akhirnya akan menikah hari ini. Dia sangat bersyukur dan sedikit enggan. Tuan, ayo cepat pergi. Ling, E membuat wajah. Qi Yuan segera membelai janggutnya dan tertawa kecil. Dia mengangguk setuju. Kemudian, guru dan murid itu berjalan menuju pohon willow di tepi danau. Setelah membungkuk kepada Grandmaster dan Yang Mulia Wang King, Qi Yuan laudao berkata, Tuan, bibituan, saya ingin mengolah dao alkimia baru-baru ini. Saya akan tinggal di kamar pil sebentar. Jiang Liner segera memahami sesuatu. Dia berpura-pura tenang dan menjawab. Bahkan, telinganya sudah merah. Ling, E mengeluarkan token giok dan menyerahkannya kepada Jiang Liner dengan hormat. Grandmaster, ini adalah formasi susunan isolasi di sekitar rumahmu. Itu dibuat oleh kakak senior dan bibi master Jiu Jiu. Ya, baiklah, aku mengerti. Ketika Jiang Liner mengambil token giok, tangannya sedikit gemetar. Yang Mulia Wang King berkata dengan hangat, Yuan kecil, saya memiliki beberapa teknik alkimia di sini. Apakah Anda membutuhkannya? Tidak perlu, tidak perlu, Qi Yuan buru-buru berkata, aku hanya mencari sesuatu yang baru. Aku akan pergi sekarang. Setelah mengatakan itu, Qi Yuan dan Linge membungkuk lagi dan mengendarai awan menuju ruang pil. Dalam radius lima kilometer dari danau, hanya Jiang Liner dan Yang Mulia Wang King yang tersisa, mereka saling menatap penuh kasih sayang. Kata-kata itu ada di ujung lidahnya, tetapi dia tidak berhasil menyelesaikannya. Yang Mulia Wang King berkata dengan lembut, Liner, saya baru saja mempelajari teknik kultivasi. Ya, Jiang Liner menundukkan kepalanya dan berkata, teknik kultivasi apa? Ayo kita masuk ke dalam rumah. Tidak nyaman untuk mengekspos diri kita di luar. Bagus, suara Jiang Liner sudah selembut nyamuk. Dia berdiri dengan bingung dan mengambil inisiatif untuk memimpin jalan menuju gubuk jeraminya. Ketika Wang King yang Mulia melangkah ke gubuk jerami, Jiang Liner langsung mengaktifkan berbagai formasi susunan di gubuk jerami dan menggunakan kekuatan abadinya untuk membuat beberapa lapis penghalang. Dia sedikit bingung. Li Changshu tersenyum dengan tenang. Bagaimana persona kecil ini bisa membuatnya bingung? Tidak peduli apa, dia adalah seorang kultivator kirefinemen kecil yang telah memutuskan sendiri dao rilamnya beberapa kali dan hanya selangkah lagi dari alam surga abadi yang disempurnakan. Dia memperluas indera abadi dan menyadari bahwa penghalang yang lebih kuat telah muncul di dalam penghalang tampaknya telah diatur oleh Yang Mulia Wang King. Li Changshu tidak bisa berkata-kata. Yah, dia tidak ingin mengorek privasi orang lain. Dia hanya ingin melihat bagaimana keadaan akan berkembang. Yah, dia ingin melihat apakah semuanya akan tersesat. Karena dia tidak diizinkan untuk melihat, dia tidak akan melihat. Ketika dia melihat tuannya dan Linye terbang di atas awan, Li Changshu mulai berbalik dan mengatur tempat itu. Li Changshu mengeluarkan meja khusus. Bagian tengah meja dilubangi dan ada panci besi. Panci besi dibagi menjadi empat kompartemen oleh dua pelat besi. Artefak Dharma yang dikembangkan sendiri, meja hotpot otomatis. Panci besi itu sendiri memiliki batasan harta Dharma yang menjaga suhu tetap konstan. Itu bisa dikendalikan oleh jumlah kekuatan Dharma yang disuntikkan ke dalamnya. Selain itu, ada juga penghalang kecil antipercikan, batasan kecil untuk mencegah kontaminasi bau, dan sederet desain kecil lainnya. Setelah menyiapkan meja dan kursi, Li Changshu mengirimkan transmisi suara ke Siong Lingli untuk membantai beberapa binatang spiritual yang cocok untuk dipanggang. Kemudian, dia mengeluarkan beberapa ramuan abadi dan sayuran roh yang telah dia siapkan sebelumnya. Dia menuangkan mata air abadi ke dalam panci dan mulai menyiapkan bahan dasar sup. Ada acara yang mengembirakan di sana, dan itu harus meriah di sini. Meskipun jauh dari semegah istana naga, dan tidak banyak orang yang memberinya selamat seperti di dunia fana, itu masih terasa seperti pesta pernikahan pada saat tuannya dan Lingli tiba, hotpot sudah lebih dari setengah matang. Lingli berkata dengan gembira, kakak senior, hal baru apa yang kamu lakukan? Li Changshu tersenyum dan berkata, ini disebut panci panas. Saya masih harus membuat saus. Lingli, pergi ke heaven breaking peak dan undang bibi master Jiu Jiu. Dia telah bosan keluar dari akalnya. Mari bersenang-senang hari ini sebagai perayaan untuk grandmaster dan bibi master. Hei, aku akan pergi sekarang. Lingli berbalik dan pergi di atas awan. Qiyuan Laodau mengguncang lengan bajunya dan tersenyum. Changshu, apa yang bisa aku lakukan untukmu? Li Changshu buru-buru berkata, Tuan, duduk dan lihat saja, bagaimana saya bisa membiarkan Anda melakukannya. Qiyuan Laodau tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia pergi ke kursi malas di luar pintu untuk beristirahat. Tidak lama kemudian, Xiong Lingli dengan cepat membantai, mengiris, dan meletakkan beberapa binatang spiritual di atas piring. Dia membawa puluhan kilogram daging binatang spiritual segar dan bergegas ke ruang pil dengan penuh semangat. Sesaat kemudian, Linge dan Jiu Jiu duduk di labu besar itu dan datang bersama. Namun, beberapa saudara laki-laki dan perempuan seniornya mengikuti Jiu Jiu, yang abadi dari Sekte Jiu datang ke Gunung Siaokiong untuk memuat dan mengolah teknik delapan trigram. Li Changshu mengeluarkan meja hotpot lain seolah-olah dia sedang melakukan trik sulap. Setelah membungku, dia mengatur agar Ji Wu, Ji Wu Si, dan Ji Wu Luer duduk di meja sebelah. Ruang pil segera menjadi sedikit ramai, tetapi benar-benar menjadi hidup. Kerabat dan teman dari dua pengantin baru digubuk jerami berkumpul di sana. Itu bisa dianggap sebagai saksi momen bersejarah ini, Ji Wu menarik lengan Li Changshu dan mengedipkan mata. Apakah masalah ini sudah selesai? Atau sedang diselesaikan? Li Changshu tersenyum dan tidak mengatakan apapun. Sejujurnya, dia tidak berani mengambil kesimpulan tentang apa yang mereka berdua lakukan di balik pintu tertutup. Berbicara secara logis, mereka berdua harus melakukan sesuatu yang tak terlukiskan. Namun, karena yang mulia Wang Qing dapat memperlakukan manual pencerahan sebagai teknik kultifasi abadi, situasi saat ini mungkin berkembang menjadi sesuatu. Orang yang muncul pertama kali di Gunung Xiao Kiong adalah murid ketiga dari Yang Mulia Wang Qing. Dia adalah seorang kultifator kirefinemen wanita yang cantik dan heroik. Dia berada di puncak alam abadi yang disempurnakan dan tidak jauh dari menerobos ke alam surga abadi. Ji Wu tersenyum dan berkata, kakak kelima, jangan tanya omong kosong. Guru sudah mengaktifkan formasi susunan. Dia pasti berhasil. Ji Wu menghela nafas dan berkata, kakak senior ketiga, kamu tahu kepribadian tuan kita, Ji Wu sedikit mengernyit dan berkata dengan suara rendah, aku benar-benar khawatir guru tidak memahami masalah ini. Ah, alangkah baiknya jika kita bisa mendengar apa yang terjadi di dalam. Ji Wu luar berkedip, tapi kita tidak bisa pergi dan menguping. Mata mereka menyalah. Ehem, Li Changshu mengingatkan mereka, paman tuan, tingkat kultifasi paman tuan Wang Qing tidak dapat diduga. Kita mungkin tidak dapat menyelinap tanpa mengganggu mereka, ini malah akan membuat mereka takut. Saya punya ide. Ji Wu tiba-tiba berdiri dengan tangan di pinggangnya. Saya meninggalkan Keong transmisi suara di rumah bibi tuan Jiang Liner. Saya awalnya ingin mencari tahu apakah bibi tuan ini memiliki kelemahan yang bisa kami lawan. Saya tidak menyangka itu Hei Hei akan berguna. Saat dia berbicara, Ji Wu mengeluarkan Keong putih seukuran kepalan tangan seperti batu giyok dari lengan bajunya. Tanpa menunggu mereka berbicara, dia mengangkat tangannya dan mengetuk Keong di tangannya, mengaktifkan batasan. Ruang pil langsung sunyi sehingga orang bisa mendengar pin jatuh, beberapa dari mereka menahan nafas dan mendengar beberapa percakapan lemah dan terputus-putus yang datang dari Keong. Apakah ini benar-benar bukan teknik kultifasi? Yang Mulia Wang Qing bertanya, Tentu saja tidak. Jiang Liner menghela nafas. Baiklah, aku akan memberitahumu yang sebenarnya, ini adalah murid Anda yang mengajari Anda tentang masalah antara pria dan wanita. Jika Anda dan saya ingin punya anak, kita harus melakukannya dengan cara ini. Jangan, jangan terlalu banyak berpikir. Ketika saya berkeliaran di luar, saya berada di kota Fana itu, dan saya melihat banyak dari ini, di ruang pil, sekelompok tokoh yang berkumpul di samping Keong saling memandang dan menahan tawa mereka. Yang Mulia Wang Qing berkata, sebenarnya, sebenarnya, itu, ini sebenarnya masalah ini. Aku sudah membuat Little Five khawatir. Kalau begitu, kita, retakan. Itu seharusnya suara Jiang Liner membanting meja. Serius, kamu mengoceh. Aku tidak tahan lagi. Bicaralah, apakah kamu ingin punya anak jawab aku dengan cepat? Aku, aku, Liner, aku akan melampaui kesengsaraan Dewa Emas, saya tidak terlalu percaya diri, jadi saya secara alami ingin meninggalkan garis keturunan saya. Kemarilah, berbaring dan buka bajumu. Yang Mulia Wang Qing buru-buru bertanya, baiklah, apa yang harus saya lakukan? Ah, apakah kamu benar-benar akan mempermalukanku sampai mati? Kenapa kamu masih bertanya padaku apa yang harus aku lakukan saat ini? Jiang Liner tidak bisa membantu tetapi memarahinya sambil tersenyum. Kemudian, dia terbata-bata, kemudian, dia tergagap. Kamu hanya, aku dengar kamu sebenarnya, mengikuti kata hatimu. Aku kira-kira mengerti, tiba-tiba, di ruang pil, sebuah tangan ramping terulur dari samping dan menekan keong ajaib. Sekelompok orang yang mendengarkan dengan penuh semangat mengangkat kepala dan melotot marah. Namun, ketika mereka melihat pemilik tangan ramping berjubah seputih salju itu, mereka menggigil, itu adalah Jiuyi dengan wajah dingin. Beberapa dari kalian, Jiuyi menegur dengan marah dan menghancurkan keong. Tuan dan istri tuan berani menguping. Mereka benar-benar ingin dipukuli. Dengan serius, apakah kamu tidak takut saudara muda Jiuyi dan yang lainnya akan menertawakanmu, Jiulu dan yang lainnya menggigil. Jiuyi, yang berada di samping, menundukkan kepalanya karena malu. Dia juga baru saja mendengarkan dengan sangat antusias. Jiuyi ingin memarahi lagi, tapi Li Changshu sudah menjelaskan beberapa hal dan menunjukkan seni bahasa ekspresi Jiuyi sedikit melembut. Dia bertanya, apakah anda benar-benar khawatir guru akan salah paham? Ya ya, yang abadi di kamar pil buru-buru mengangguk. Kalau begitu, mari kita lupakan masalah ini. Jiuyi menggelengkan kepalanya sedikit, dia melihat kepanci panas yang mengepul dan berkata, minumlah lebih sedikit anggur. Jangan tunda kultifasimu. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi tanpa tinggal lebih lama lagi. Jiuyi melihat pecahan keong di tanah dan merasa dirugikan. Dia miskin untuk memulai. Untuk menukar sepasang harta karun Dharma yang menguping ini, dia telah menghabiskan banyak uang, namun, Jiuyi bergumam, mengapa kakak tertua ada di sini? Keenam makhluk abadi saling memandang dan tidak bisa tidak tercerahkan. Semuanya tersenyum bahagia. Mungkin itu karena yang mulia Wang Qing terlalu membosankan, sehingga beberapa cerita hanya bisa terjadi jika Jiang Liner mengambil inisiatif. Sebagai muridnya, Jiwoo dan yang lainnya merasa sedikit malu. Dalam jamuan hotpot berikutnya, Jiwoo dan yang lainnya terus memanggang Qi Yuan. Mereka memanggilnya saudara muda dan hampir mengubah nama Qi Yuan menjadi Jiusi saat itu juga. Ketika mereka memanggil Jiang Liner, mereka juga berubah dari bibi Tuan menjadi istri Tuan. Li Changshu, Ling E, dan Xiong Ling Li duduk di sudut. Xiong Ling Li hanya peduli tentang makan dan minum, mereka berdua saling memandang dan tersenyum. Sementara ada banyak kebisingan di ruangan itu, Ling E bergumam pelan, kakak senior, apakah kamu ingin memiliki ahli waris? Karma, ini merepotkan. Terima kasih atas niat baiknya. Saya akan menyalinnya ribuan kali. Ha, Ling E membuat wajah dan menoleh dengan wajah merah. Aku hanya bertanya dengan santai. Hef, Li Changshu tersenyum dan menyipitkan mata. Mereka bersulang satu sama lain dan aroma anggurnya kuat. Wap putih mengepul dan dagingnya diaduk. Di ruang pil gunung Xiao Kiong, dua sosok secara bertahap berjalan berkeliling. Ji U mencari Ki Yuan untuk mencicipi anggurnya, sementara Ji U berlari untuk merebut daging dari Xiong Ling Li. Ling E sibuk berjalan-jalan, terus mengisi piring, mengisi anggur, dan membuat segala macam bumbu. Li Changshu melihat pemandangan di depannya. Dia tidak tahu apakah itu karena dia dekat dengan kesengsaraan besar, tetapi dia sebenarnya merasa sedikit emosional, itu seperti di kehidupan sebelumnya. Kadang-kadang, ketika dia melihat banyak orang berkumpul bersama, dia merasa tersentuh. Saudara hirarki, saudara hirarki, teriakan lembut datang dari lubuk hatinya. Li Changshu, yang sedang memegang gelas anggur, sedikit mengernyit, dia memberikan beberapa instruksi kepada Ling E dan diam-diam meninggalkan ruang pil. Ji U berkedip dan bertanya-tanya, kemana Little Changshu pergi? Ling E buru-buru berkata, kakak pergi untuk membuat beberapa hidangan baru. Hidangan baru, Jiu-Jiu terkikik dan menepuk perutnya yang sedikit menggembung, menyebabkan tsunami. Yang terbaik adalah mengikuti Little Changshu. Tidak ada kekurangan makanan, minuman, dan kesenangan yang baik. Saya sangat bosan berkultivasi sendirian. Ling E tersenyum dan berkata, mungkin setelah hari ini, Grandmaster saya akan pindah ke puncak pemecah surga. Mata Jiu-Jiu berbinar ketika mendengar itu, dia berlari dan memeluk Ling E dan bersorak, membuat yang lain bingung. Ketika Li Changshu merasakan transmisi spiritual Aoyi, dia segera mengalihkan perhatian ke patung penguasa kota Ansui. Menurut kebiasaan para naga, bukankah hirarki kedua tidak boleh meninggalkan rumah selama tiga bulan? Mungkinkah dia memiliki giyok lembut di lengannya dan ingin memamerkan kepadaku yang murni yang lama kali ini, bukan itu masalahnya. Aoyi tampak cemas. Setelah bertemu Li Changshu dalam mimpinya, dia tidak ragu-ragu dan berkata, Saudaraku, aku baru saja membawa sisi kembali ke Pulau Golden Ao. Brother Seckmaster, aku baru saja membawa sisi kembali ke Pulau Golden Ao. Semua orang di Pulau Golden Ao mengatakan bahwa anda menyihir paman guru Zhao Gongming dengan maksud mengucu konflik antara Sekte Barat dan Sekolah J. Li Changshu mengangkat alisnya. Serangan Sekte Barat kali ini agak teknis, Li Changshu tersenyum dan berkata, ini hanya rumor. Orang bijak tidak perlu khawatir. Beberapa saudara senior sudah ingin datang ke Kuil Dewa Laut untuk bertanya padamu, kakak. Aku menghentikan mereka, kata Aoyi dengan suara rendah. Kakak Hierark, reputasimu telah hancur, mungkin barat mereka diam-diam menyerang. Apa yang harus kita lakukan? Jangan khawatir, kata Li Changshu dengan hangat. Biarkan aku memikirkan tindakan balasan. Kamu tidak perlu cemas. Jika memang ada efek samping, paling banyak saya akan meminta senior Zhao Gongming untuk mengklarifikasi. Aoyi tercengang, bisakah senior ini diundang hanya karena aku mau? Jika tidak, Li Changshu tersenyum dan berkata, menurutmu mengapa orang-orang ganas itu mundur hari itu? Pada saat itu, beberapa murid orang suci ingin pergi ke Istana Naga untuk berperan sebagai polisi yang baik. Namun, mereka dihentikan oleh senior Gongming. Mungkin karena itu pihak lain bersekongkol melawanku. Mata Aoyi berkedip dan dia tampak malu. Dia menundukkan kepalanya dan berkata, aku sebenarnya. Hierark, terimalah busur Aoyi. Jangan membungkuk. Li Changshu mengangkat tangannya dan mendukungnya. Dia sudah memiliki rencana di dalam hatinya dan berkata, kamu tidak perlu khawatir tentang masalah ini. Jika yang abadi dari sekolah Jie ingin mencariku, biarkan mereka datang ke kota Ansui. Aku akan menunggu mereka kapan saja, waktu. Aoyi segera menganggup dan setuju sebelum pergi dengan tergesa-gesa. Setelah mengakhiri komunikasi dengan kehendak spiritualnya, Li Changshu merenung sejenak. Faktanya, dia tidak setenang saat dia muncul di depan Aoyi. Ketika dia memilih herbal baru di halaman ramuan spiritual, dia terus memikirkan bagaimana menangani masalah itu. Apakah Sekte Barat mengubah pedagang mereka? Telapak tangan lembut itu membuatnya pasif secara tidak normal. Setengah hari kemudian, enam makhluk abadi dari sekolah Jie datang ke kota Ansui, mereka langsung menuju kuil Dewa Laut. Pemimpinnya adalah wanita abadi yang berada di alam Dewa Emas. Pada saat itu, jamuan hotpot di gunung Xiao Kiong telah berakhir. Ling E, Jiu Jiu, dan Siong Ling Li sudah pergi ke ruang catur untuk bermain. Luannya sedang bermeditasi di kamar pil. Pondok jerami di tepi danau masih belum ada gerakan. Penghalang itu dijaga ketat. Li Changshu menggelengkan kepalanya dan menutup matanya untuk fokus. Dia memusatkan perhatiannya pada kuil Dewa Laut dan mengaktifkan patung kertas. Dia melihat lukisan gunung dan sungai yang tergantung di tengah aula belakang. Dia sudah tahu bagaimana menghadapinya. Bersambung. selamat menikmati. Terima kasih telah menonton!